Tanggul penahan rob di pantai Pekalongan, Jawa Tengah sengaja dijebol selebar 5 meter untuk mengurangi banjir yang masih menggenang. Sementara air yang masih tinggi di Pekalongan membuat anggota TNI dan BPBD harus menembus banjir saat membantu memakamkan seorang warga. Warga menyaksikan air mengalir ke laut setelah Tanggul penahan rob sengaja dijebol untuk mengurangi debit air yang mengenangi wilayah Pekalongan, Jawa Tengah hampir selama satu bulan. Pemukaran Tanggul dilakukan pemerintah Kabupaten Pekalongan bekerjasama dengan aparat TNI Kodim Pekalongan, Jawa Tengah. Jika banjir telah surut, maka Tanggul akan ditutup kembali. Pintu air di daerah Wonokarko itu kita jebol agar debit air yang keluar langsung ke laut itu bisa lebih besar dan membantu untuk penurunan debit air yang ada di daerah kota. Sementara itu, bantuan untuk korban banjir terus diberikan ke lokasi banjir, nampur umum, serta pengungsian. Kondisi pengungsi juga memprihatinkan akibat berdesakan dan kedinginan. Selain makanan, bantuan obat-obatan juga sangat dibutuhkan. Banjir masih berendam kota Pekalongan, terutama di Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sementara di Kabupaten Pekalongan, banjir merendam kecamatan Tirto, Wiradesa, dan Wonokerto atau sebanyak 12 desa, dengan jumlah pengungsi mencapai 5.000 orang. Akibat banjir, warga Boyung Sari Kelurahan Banjar baru Pekalongan Jawa Tengah berbonong-bonong menerobos banjir dengan membawa keranda. Warga ini mengiringi pemakaman selamat, pria 70 tahun yang meninggal karena sakit. Pemakaman di tengah banjir ini dibantu Lanal TNI AL Tegal, BPBD Kota Pekalongan, dan juga Kodim 0710, karena warga kesulitan menembus banjir. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, INews melaporkan.